Intro Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Namo Buddhaya Namun Satkerti Loka Bali Melalui pembangunan semesta berencana Menuju Bali Era baru Intro Rumah Belajar Rumah Belajar Rumah Belajar Doa Yoho Rumah Belajar Rumah Belajar Belajar Asyik Bersama Rumah Belajar Intro Sahabat Rumah Belajar Masih Semangat Belajarkan Dalam Video Kita Kali Ini Kita Akan Belajar Untuk Mengidentifikasi Proposal Pendahuluan Proposal Serta Kajian Pustaka Yang Ada Di Dalam Proposal Sesuai Dengan Materi Kelas 11 SMA Dan SMK Bersama Saya Giri Arta Asyik Belajar Bahasa Indonesia Tuntas Rumah Belajar Apakah Kalian Pernah Tergabung Di Dalam Suatu Organisasi Jika Kalian Pernah Tergabung Dalam Suatu Organisasi Maka Tidak Asing Lagi Kan Dengan Yang Namanya Proposal Ya Sesuai Dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Proposal Diartikan Sebagai Suatu Perencanaan Yang Dituangkan Kedalam Rancangan Kerja Yang Disusun Secara Sistematik Sistematik Perencanaan Apasih Yang Dapat Dituangkan Kedalam Proposal Secara Umum Proposal Dibedakan Menjadi Yang Pertama Ada Proposal Bisnis Yang Kedua Ada Proposal Kediatan Yang Ketiga Ada Proposal Proyek Serta Ada Proposal Penulisan Karya Ilmiah Rumah Belajar Apa Sih Tujuan Orang Menulis Proposal? Ya Tujuan Dari Penulisan Proposal Adalah Untuk Mendapatkan Persetujuan Atau Untuk Mendapatkan Izin Atas Rancangan Kediatan Yang Akan Dilaksanakan Di Dalam Menulis Proposal Ada Beberapa Unsur-Unsur Proposal Seperti Pendahuluan Yang Kedua Ada Kajian Pustaka Yang Ketiga Ada Metodologi Dan Jadwal Kegiatan Yang Keempat Ada Daftar Pustaka Rumah Belajar Sesuai Dengan Materi Kita Kali Ini Kita Akan Mengidentifikasi Dua Unsur Yang Ada Di Dalam Proposal Yaitu Pendahuluan Dan Kajian Pustaka Sahabat Rumah Belajar Sekarang Kita Mulai Dari Pendahuluan Di Dalam Menulis Pendahuluan Ada Beberapa Tahapan Yang Harus Dilakukan Seorang Penulis Yang Pertama Ada Tahapan Menemuan Latar Belakang Masalah Yang Kedua Adalah Pembuatan Rumusan Masalah Dan Tujuan Penulisan Kegiatan Untuk Membuat Pendahuluan Kita Akan Bahas Terlebih Dahulu Latar Belakang Masalah Sahabat Belajar Kira-Kira Apa sih Yang Dinamakan Latar Belakang Masalah Latar Belakang Masalah Merupakan Langkah Awal Seorang Penulis Di Dalam Menyusun Proposal Mengapa Demikian? Karena Di Dalam Latar Belakang Masalah Seorang Penulis Akan Menuangkan Ide Atau Alasan Penting Mengapa Seorang Penulis Mengangkat Topik Tersebut Jadi Sahabat Rumah Belajar Untuk Membuat Latar Belakang Yang Baik Kita Cukup Menyusun Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Apa Yang Dibahas? Yang Kedua Mengapa Hal Itu Penting Untuk Dibahas? Yang Ketiga Bagaimana Fakta Dilapanan? Yang Keempat Apa Solusi Terhadap Permasalahan Tersebut? Jumlah Belajar Perhatikan Penulisan Latar Belakang Berikut Ini Pertanyaan-Pertanyaan Tersihat Yang Jawabannya Nanti Diharakan Mampu Memberikan Solusi Terhadap Permasalahan Tersebut Sesuai Dengan Topik Yang Diangkat Di Dalam Proposal Perhatikan Penulisan Rumusan Masalah Berikut Ini Abad Rumah Belajar Abad Rumah Belajar Itulah Tadi Contoh Penulisan Rumusan Masalah Tahap Selanjutnya Di Dalam Pendahuluan Kita Membuat Tujuan Kegiatan Tujuan Kegiatan Merupakan Hal-Hal Penting Yang Ingin Dicampai Seorang Penulis Dalam Rancangan Kegiatan Yang Disusun Di Dalam Proposal Tempat Rumah Belajar Itulah Tadi Beberapa Tahapan Di Dalam Pembuatan Pendahuluan Kakak Ulangi Tahapan Pertama Di Dalam Proses Pendahuluan Ada Yang Namanya Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah Dan Tujuan Kegiatan Selanjutnya Kita Akan Bahas Unsur Yang Kedua Yaitu Tinggawan Pustaka Atau Yajian Pustaka Tinggawan Pustaka Atau Tajian Pustaka Merupakan Kumpulan Beberapa Referensi Yang Sesuai Dengan Topik Yang Kita Angkat Di Dalam Proposal Kumpulan Referensi Tersebut Bisa Berupa Buku Materi Jurnal Karya Ilmiah Atau Artikel Sesuai Dengan Topik Yang Dibahas Di Dalam Proposal Selanjutnya Adalah Kita Membuat Rangkuman Dari Referensi-Refensi Yang Sudah Kita Kumpulkan Setelah Rangkuman Kita Selesaikan Tahapan Selanjutnya Adalah Memberikan Simpulan Terhadap Rangkuman Yang Ditulis Belah Tadi Materi Kita Dalam Mengidentifikasi Proposal Serta Mengidentifikasi Dua Unsur Yang Ada Di Dalam Proposal Yaitu Pendahuan Dan Kajian Pustaka Sahabat Rumah Belaga Demikian Tadi Materi Kita Kali Kini Sampai Kumpa Dan Salam Rukun Belaga Sampaian Dan Kajian Pistaka Men Avifeng Hib Sampai Samay si哎u S Z Informatik Setelah Mastaf 1940 Terima kasih.